Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Degri Purnama channel pada video kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara melakukan konfigurasi pada aplikasi Droid Star versi yang terkini ini banyak ditanyakan oleh para subscriber saya karena pada versi yang terbaru ini kita membutuhkan setting yang berbeda restart adalah aplikasi yang diunakan untuk kita melakukan komunikasi radio berbasiskan digital seperti DMR contohnya nah seperti apa caranya ikuti terus video ini namun jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum di like dan di share agar channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semakin berkembang terus dengan saya Degri Purnama Baiklah jadi saya sudah memperbarui Droid Star saya kita akan langsung buka Droid Star yang sudah saya install di handphone saya untuknya sudah saya tayangkan ya di layar monitor Anda semua ini Droid Star saya akan klik disini adalah Android Star versi f050489 ya Nah ini adalah nampakannya ada yang yang berbeda dengan versi yang lama yang mungkin anda bisa lihat di channel saya ini juga saya pernah membahasnya ya beberapa tahun yang lalu jadi disini ada pilihan S2 CC1 ya yang masih sama nah ketika kita melakukan konfigurasi dengan konfigurasi dengan settingan default ya jadi ketika kita upgrade dengan kita akan masuk baru ya Droid Star yang baru tapi ketika kita konek nanti akan terjadi hal seperti ini ini ya jadi enggak mau konek ya jadi kalau kita lihat di lognya nih ya diskoneksi diskoneksi ini mengapa ketika kita cari tahu si Droid Star versi sekarang itu membutuhkan password yang kita harus sempatkan di bagian dan setting ya di sini nih ya di bmpas dengan yang lainnya settingannya adalah setting default call sign masukkan call sign kita yang terdaftar DMR ID ini adalah DMR ID yang kita peroleh melalui aplikasi website radioid.net ya sedangkan bmpasword ini kita dapatkan dari aplikasi berbasiskan web brandmaster.net ya jadi kita butuh dua aplikasi ya kalau Anda sudah mendapatkan ID di DMR ID ya di radioid.net maka yang perlu kita peroleh adalah password di bmpasword ya karena pengelola dari server DMR-nya itu ada di brandmaster.network ya jadi caranya kita arahkan browser kita ke brandmaster.network ya remaster.network kita login ya kalau belum punya akun loginnya kita lakukan register dulu isi sesuai yang diminta passwordnya bukan password login ya ini memastikan kita harus memiliki DMR ID terlebih dahulu ya di radioid.net ya ini contohnya ya saya ya waktu itu saya masih diperbolehkan untuk mendaftarkan dua ID untuk mendaftarkan dua ID untuk sekarang enggak tidak diperbolehkan lagi ya cuma hanya satu saja ini kalau kita sudah memperoleh ID disini baru kita bisa mendaftarkannya ke brandmaster.network ya contoh saya sudah login tadi nih ya jadi masih ada story login saya nah untuk mendapatkan passwordnya arahkan ke menu berada di download menu dari call send kita ya jadi kita klik call send kita pojok kanan atas dari halaman brandmaster.network ini terus kita ke self-care tunggu beberapa saat nah disini ada isian hotspot security ya saya dulu punya dua ID ya 51008 dan 51009 isikanlah keduanya ya jadi saya sebelumnya sudah mengisikannya ya Nah kalau ini sudah kita minimize kita kembali lagi ke aplikasi delete star dan kita masukkan password yang sudah kita daftarkan di sana ya Nah ini menurut saya bermanfaat sekali ya kalau tidak dengan password maka setiap orang yang tahu DMR ID kita dan kosan kita dapat mempergunakan aplikasi delete star ini ya ini sudah sudah benar ya dengan cara yang baru kita melakukan setting delete star nah kalau sudah kita kembali ke main ya ini contohnya adalah rang group ID Indonesia 510 saya menggunakan per BM remasternya Australia di alamat BM ada skor 5051 Australia ini ikuti saja ya cantang-cantang-cantang-cantang terus kita connect nah sekarang saya sudah berhasil connect apabila anda masih gagal yang perlu dilakukan adalah kita harus memasukkan plugin ini posisinya ada di bawah ya pokoder URL ya pokoder URL ini saya sudah 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 masukannya sebelumnya ya jadi kalau sudah berhasil masuk itu nggak terlihat lagi nah untuk alamatnya sendiri saya akan semakan di description dari video ini anda tinggal copy dan masukkan ke sini jangan lupa di klik download kadernya ya semacam kodeknya ya Nah kalau sudah tinggal kita cobakan lagi dari pengalaman menggunakannya sebenarnya kalau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan itu dilakukan maka kita akan bisa melakukan koneksi droid star ini ke server DMK art ya buktinya misalkan saya akan menggunakan untuk peson aja ya biar tidak mengganggu 98 kita konekkan kita buka aplikasi brand mister kita kita ke di sini kita masukkan 98 di sini ya di sini ya terus kita klik saja misalkan disini ada lambang speaker ya dimanapun disini ya ini ya ini ada radio test 98 boleh dimananya sebenarnya maka disini nanti di player ini baru kita arahkan ya ini adalah terang grup ID yang ingin kita dengarkan Indonesia ya kita coba buang dulu kita masukkan 98 radio test terus nah kita akan uji ya akan konek satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga cek 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 nah terdengar ya artinya bahwa kita sudah berhasil melakukan koneksi melakukan koneksi cek satu tiga cek 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 mkas dari rekan akan kita yang nih lihatan it's ini ada ini Hai dijelta Ciro ini k civil世界 chino -cindul tu weedpi om Herman Ja kuitor deltap papa yang 0 untuk 10 jika kita ini kita masukkan 510 kita itu kan Bisa mendengarkan Seperti itu Demikian yang bisa Saya sampaikan Kemudahan video ini Bisa bermanfaat Buat Anda semua Mohon maaf Bila ada yang kurang berkenan Sampai berjumpa di video saya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih